Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sarum Bantal ya cuy Jadi Di video kali lagi tentang bermain game Roblox Lagi dan kali ini Gue kembali lagi bermain game Blox Pro Atau Desember Blox Pro ya cuy ya Yang dimana sesuai judul ya cuy Akhirnya Disini gue berhasil mendapatkan ya Berhasil mempelajari fighting style baru Yaitu adalah Saguin Art cuy Yang dimana kalian bisa liat sendiri disini Iya kan Mastery terbesarnya tuh ada di 350 gitu Dan untuk idolnya kayak begini cuy Dan ini untuk Saguin Art Sebelum kita ke showcase nya Gue cuman mau ngasih tau dulu Ada beberapa syarat yang harus kalian penuhin Yang jelas pertama itu Kalian harus punya yang namanya Apa namanya tuh Leviathan Heart Atau Hati Leviathan Nah untuk dapetin Leviathan Heart Nanti bakal gue bikin di video yang berbeda aja Karena menurut gue itu penjelasan lumayan panjang cuy ya Jadi gue tuh pengen di satu video Biar jelas aja ya Gimana cara dapetin Leviathan Heart nya Dan kalo kalian udah dapet gitu ya Udah ada di inventory kalian nih disini gitu Terus kalian pergi ke sebelah sini cuy Jadi dari pulau tuh dari depannya Dari Tiki Outpost Kalian tuh ke sebelah kanan sini Iya kan Nanti tuh disini ada Sebuah penjara cuy Nah ini ya Terus kalian tinggal masuk kesini Dan kalian ngobrol sama Safi ini Nah kalo misalnya kalian udah bawa Leviathan Heart tadi gitu Iya kan nanti disini Kalian itu bakal disuruh cuy Disuruh bawa 20 demonic webs 20 vampire fung Sama 2 dark fragment cuy Dan nanti untuk tempat-tempatnya dimana Mungkin kayak terakhir bakal gue kasih tau Cara buat dapetin demonic Terus dapetin vampire Dan juga dapetin dark fragment Nanti mungkin gue bikin di akhir video Cuman yang jelas Kalo untuk sekarang kita bakal langsung aja cuy ya Kita bakal masuk ke showcase nya dulu Jadi ya Untuk skill-skill nya Kita bakal masuk dulu Eh bentar Sebelum ke skill-skill nya Kita ke basic attack dulu Tadi kalian udah sempet liat juga Untuk basic attack nya dia kayak gini cuy Jadi Apa ya Mungkin bisa dibilang kayak Kita tuh gak nyentuh sama sekali cuy tuh Maksudnya jadi kayak Kita tuh bisa mukul dari jarak jauh gitu ya Tuh Dan ini sejujurnya Gue nyoba waktu naikin levelnya nih Naikin level masternya Itu enak banget cuy Buat lawan NPC Ini kalian bisa liat Tuh Gue cukup diem kayak gini liat Gue gak kesen tuh cuy Dan ini bener-bener haram banget sih Menurut gue kalo dikomboin sama developer Buddha ya Karena kenapa gue bilang haram Alasannya Ya kan developer Buddha tuh jarak serangnya jauh Dan ditambah basic attack si Saguinart ini Liat Jauh banget cuy Jadi ya itu pokoknya untuk basic attack nya Dan sekarang kita bakal masuk ke skill yang nomor 1 cuy Atau yang Z ya Jadi untuk nomor 1 dia kayak gini Kalian bisa liat Kalo ditahan Dan kalo kalian lepas dia kayak gini cuy Dan ini kalo kalian sadar Ini tuh kayak ada ini cuy Kayak ada burung-burung gagak gitu ya Burung-burung hitam gitu ya Kayak burungnya Itachi Lebih tepatnya tuh Jurusnya Itachi ya Dan kalo kalian lepas dia kayak gini cuy Wah Jadi dia tuh kayak meluncur gitu Dan kalo misalnya kena NPC NPC nya tuh kayak kesedot gitu cuy Kayak nyedot darah gitu ya Gue gak tau sih Ini konsepnya gimana Dan gue juga ini gak tau Saguinart ini affecting style medic siapa Cuma ada yang bilang Katanya ini punyanya goal ya Cuma yang jelas ya Untuk Z nya kayak gitu nih Tuh Jadi kayak dicekek gitu cuy Dicekek dan disedot Bayangin disedot cuy darahnya cuy ya Jadi gitu pokoknya untuk skill Z nya Dan sekarang kita bakal masuk ke skill yang X Yang dimana namanya Scarlet Tear cuy Untuk Scarlet Tear Ini jujur-jujurin aja ya Ini paling favorit buat gue Karena Kalian bisa sendiri cuy Dia kayak gini Yang ngangkat dua tangan Dan langsung Nyabet Gila Itu di area by the way Dan kalo misalnya ada beberapa NPC di depan kalian Ya sudah otomatis itu Bakal kesabet gitu cuy Dan ini jaraknya juga lumayan jauh Ini kalian bisa liat ya Oke bentar nih Eh mana sih Nah Tuh Jadi dari sini sampai sono cuy Jadi gitu pokoknya untuk skill X nya Menurut gue itu keren Bagus Gue suka banget sih Sama skill X nya cuy Jadi pokoknya gitu Untuk skill X Dan sekarang kita bakal masuk ke skill yang C Oh iya tadi gue lupa juga sih Untuk skill X Kita kain bisin dulu ya Astagfirullah gue lupa nih Jadi gini Nah kayak gitu cuy Dia langsung ada efek knockback dikit lah Buat knockback dikit lah Itu parah ya Knockback mental kayak gitu cuy Jadi pokoknya gitu untuk skill X Dan sekarang kita bakal masuk ke skill C Nah untuk skill C ini Dia kayak gini Kalian bisa liat Liat cuy Tangan kalian gue langsung berubah jadi aura-aura Kayak gini cuy ya Dan kalo kalian lepas Nih kalian bisa liat Liat Ada bulet-buletan kayak gini Nah jadi bulet-buletan itu pas pecah Dia langsung ngejar Tunggu lu Langsung nyari NPC atau player Deket-deket si buletan tadi gitu Dia langsung ngasih damage cuy Tadi kan disini ada NPC ya Jadi pas gue pake skill tadi gitu Itu dia langsung kayak ngejar gitu Gue gak tau sih itu konsepnya gimana Cuma yang jelas Kayak aura-aura mencari darah mungkin ya Dia langsung ngejar gitu cuy Dan ini setau gue Skill C juga Kalo kena NPC Itu dia langsung kayak ada efek narik cuy Nih ya Nih kalian bisa liat ya Ada efek narik Tuh ketarik Terus langsung ini Jadi ditarik Terus dari badannya keluar si bulet-buletan tadi itu ya Dan langsung dia nyerang ke Ya NPC terdekat gitu cuy Bayang lagi yang terdekat ya Gak mungkin dong kalian pake skill C disini Tapi ke pulau nya Big Mom kan gak mungkin Gak masuk akal gitu ya Nih masa gini Bulet-bulet-bulet-bulet Nyerangnya ke pulau Big Mom gitu Gak mungkin cuy ya Jadi pokoknya begitulah untuk si Saguin Art ini Dan menurut gue untuk Saguin Art Kayaknya kalo untuk sekarang bisa dibilang jadi tire S sih cuy Jadi kayak peringkat pertama mungkin ya Untuk fighting style Karena kenapa? Karena basic attacknya jauh banget weh Tuh Curang anjir dong Basic attacknya jauh Ya walaupun skill-skillnya kayak skill Z ini dia Sifatnya single target Iya kan? Terus juga ya skill X doang nih yang area sama skill C Dan itu juga bikin mental Tapi basic attacknya nyebelin dong lu Iya kan? Jadi menurut gue sih Ini fighting style tire S Dan ditambah juga kalo buat PvP Enak banget Sumpah Karena dia banyak banget skill yang stun Itu cuy Apalagi skill Z ini kan Tuh Itu daka stun Gila banget cuy Ya kan? Gue sempet liat Ini gue sempet liat di Youtube Ada yang nge-combo gitu ya Pake Saguin Art sama ini cuy Sama anchor Shark Anchor Itu bener-bener gak bisa gerak musuhnya Jadi untuk Saguin Art ini Untuk sekarang tire S menurut gue Jadi buat leveling masih oke Iya kan? Terus kalo misalnya buat PvP masih oke Buat lawan boss juga masih oke cuy Dan selebihnya masih oke Pokoknya bener-bener masih oke Karena memang cara dapetinnya juga lumayan sulit cuy ya Dan tadi gue lupa ngasih tau juga Kalo kalian udah ngasih 20 demonic 20 Apa namanya tuh Vampir sama 2 dark fragment Nanti tuh kalian bakal disuruh bayar cuy Disuruh bayar 5 ribu 5 ribu fragment gitu Dan juga 5 juta belly Kalo gak salah ya 5 juta belly ini kalo gak salah cuy Nanti yaudah gitu Kalian tinggal balik lagi ke tempat tadi Dan nanti langsung kalian bisa tuker gitu Sama si Saguin Art ini Gitu cuy Dan ya pokoknya Itu lah ya Untuk video kali ini Dan tadi gue juga lupa ngasih tau Untuk tempat-tempatnya Untuk demonic whips itu Dia ada di ini cuy Di pulau yang deket-deket sini ya Dia tuh di pulau yang Aduh nama pulau nya apa ya Gue juga lupa sih namanya Pokoknya di sebelah sini Di sebelah kanan nih Nah yang ini nih cuy ya Ini yang ini nih Pulau nya yang ini Nanti tuh dia bakal ngasih Eh bakal ngasih Pokoknya NPC nya tuh Dia yang pake developer of flame Terus kalo misalnya untuk Vampir itu ada di second Z Itu tempatnya di graveyard Deket NPC zombie ya Dan kalo untuk dark fragment Itu dapet dari mana Itu dapet dari blackbird Jadi Selamat Farming blackbird ya Dan selamat Farming demonic whips Yang dimana itu lumayan sulit Buat dapatinnya Jadi pokoknya ya Segini dulu untuk video kali ini cuy Pokoknya makasih banget Buat kalian yang selamat segini Apalagi yang gak ada skip skip Makasih banget Jadi Gitu Oye cuy Segini untuk video kali ini Kami minta maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Bye